Al-Fatihah 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 Anda lihat di dalam tarikh Bagdad Beberapa naskah demikian Pola dalam tarikh Dimas disebutkan Jika tarikh Halap Tidak ada syarahnya Sama sekali Tapi kalau kita lihat dalam Kitab-kitab Lugoh Al-Fatihah Itu adalah istikhrat Atau Al-Qata Mengeluarkan Saya benar-benar mengeluarkan darinya Atau saya memotongnya Benar-benar memotongnya Berarti bagaimana ini Tadkala menjelaskan Hapalan Muzawwarah Al-Idamar Robi Minha Hadisun Fil'ahadisi Sohiha Apabila saya dilewati Dari hadis-hadis yang ada itu Dari 4.000 hadis Satu hadis dari hadis yang Sohi Saya benar-benar Akan mengeluarkan darinya Atau apa Saya benar-benar akan membelahnya Intinya adalah Saya tahu isinya Tahu kandungannya Itu tuh akhirnya makna yang Paling dekat Astagh Apa itu Istaghratuhu istikhratjan Atau syakoktuhu syakkon Memang agak susah Kita cari di beberapa Kamus Ini makna pendekatan Istikhrat Atau syak Atau apa Potok Kita lanjutkan Masih di muka surat 39 Penuntut ilmu Mensyukuri Atau bersyukur Kepada Orang yang mana Dia mengambil faedah Darinya Bersyukur pada Guru Guru tidak harus Betul-betul statusnya Guru Bahkan teman sendiri Apabila Kita mengambil Faedah dari dia Maka dia adalah Bagikan guru Di dalam riwayat tersebut Di dalam faedah tersebut Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Son Ani Dan yang lain-lain Kira'ah yang berupa Mufrat Mufrat Bukan mufrat Apa namanya Mubadak Khabar biasa Kalau dalam kira'ah lain Apa La Apa itu Lam Yaskurillaha Malam Yaskurinnas Yaitu dengan Bola Tidak bersyukur Kepada Allah Orang yang Tidak bersyukur Kepada Umat manusia Ya karena Kita diperintahkan Bersyukur pada Umat manusia Allah Allah Berfirman Anishkurli Wali-wali Daik Bersyukurlah Kepadaku Dan kepada Kedua orang Tuamu Barang siapa Tidak bersyukur Kepada orang Yang berbuat Baik Maka apa Ini Berarti apa Dia berbuat Maksiat Dan maksiat Ini mengurangi Syukur Kepada Allah Itu Sebagian Mengatakan Demikian Sebagian Ulama Men syarah Yaitu Ini adalah Suatu Kesalahan Akan mengheret Pada kesalahan Yang berikutnya Kalau Orang Tidak terbiasa Bersyukur Kepada Umat manusia Padahal Kebaikan Umat manusia Sangat jelas Diberi duit Diberi beras Atau mungkin Diberi tempat tinggal Bagaimana Dia tidak bersyukur Bagaimana Dia akan Mensyukuri Allah Sementara Boleh jadi Kebaikan Allah Tidak nampak Bagi dia Tidak betul-betul Jelas Ada tangan Allah Datang Maka Kemungkinan Untuk bersyukur Pada Allah Akan Semakin Kecil Dan Bab ini Juga disebutkan Oleh Imam Al-Wati Irohimahullah Dalam bab khusus Di kitab Al-Ilim Syukur seorang Talib Kepada Sheikh Membawakan Hadis ini Kalau masalah Harta benda Saja wajib Bersyukur Apalagi yang Lebih utama Yaitu Berupa ilmu Al-Sheikh Mukbil Al-Rahimahullah Hadisun Sohi Al-Syarti Muslim Seandainya Beliau Menyebutkan Di dalam Cetan kaki Ini bab Yang ditulis Oleh Sheikh Mukbil Di dalam Kitab Al-Ilim Bagus Memang membuat Tajuk yang Seperti ini Syukur Seorang Talib Al-Ilim Kepada Sheikh Dengan Membawa Hadis ini Apabila Ada Seseorang Memberikan Fa'idah Kepadamu Dengan Suatu Fa'idah Ini Sifatnya Umum Kita tahu Nakirah Ini adalah Litakmim Apalagi Nakirah Fisiyaki Syarat Fidul Umum Makanya Fa'idah Ini Mungkin Berupa Satu Ayat Dari Quran Dengan Tafsirnya Atau Satu Hadis Dari Sunnah Dengan Syarahnya Misalkan Atau Apa itu Suatu Syair Atau Kalimat Hikmah Ataupun Fa'idah Fa'idah Duniawi Ilmu Ilmu Duniawi Minal Minal Ulum Dari Ilmu Ilmu Yang Ada Falazim Syukrahu Abada Maka Tekunilah Sikap Syukur Kepadanya Selama Lamanya Karena Ilmu Ini Bukan Hanya Setelah Sekali Kita Dapatkan Kemudian Hilang Dia akan Terus Menyertai Kita Selama Tidak Lupa Kal Kibra Wal Hasad Dan Ucapkanlah Fulan Semoga Allah Memberikan Kepadanya Yaitu Balasan Yang Baik Solihatan Kita Tahu Ini Isim Fa'il Sebagai Na'at Na'at Dari Apa Man'ud Yang Tershapus Masubatan Masubatan Solihatan Fulan Katakan Fulan Semoga Allah Memberikan Kepadanya Ganjaran Yang Bagus Dia Telah Memberikan Kepada Saya Suatu Fa'idah Atau Memberikan Kepada Saya Fa'idah Tersebut Dan Tinggalkan Oleh Dirimu Kesombongan Dan Kedengkian Sombong Tidak Mau Menyebutkan Ini Saya Dapatkan Dari Fulan Mungkin Apa Kita Lihat Di Status Ada Kata-kata Mutiara Atau Fa'idah Bagus Tapi Kenapa Harus Lewat Dia Maka Dipotong Sehingga Orang-orang Yang Berikutnya Menyangka Ini Dari Kita Kita Buat Sendiri Misalkan Padahal Kita Mendapatkan Dari Orang Lain Tapi Namanya Kita Hapus Para Masyayikh Melarang Yang Seperti Itu Sebagaimana Yang Disebutkan Oleh Al-Qurtubi Juga Disebutkan Oleh Imam Ibn Abdilbar Al-Qurtubi Dalam Tafsir Ibn Abdilbar Di Dalam Kitab Jamik Bayanil Elim Wafadli Beliau Mengatakan Min Syukrin Nas Kalau tak Salah Lafatnya Termasuk Syukur Kepada Umat Manusia Yaitu Engkau Menisbatkan Faedah Itu Kepada Orang Yang Memberikan Faedah Itu Kepadamu Ya Tidak Seakan Akan Ini Hasil Dari Karya Kita Sendiri Tapi Ini Saya Dapat Dari Sifulan Kecuali Kalau Kita Teliti Sendiri Sanatnya Kata Syekhuna Adil Bin Ahmad Apakah Boleh Kita Tidak Menyebutkan Nama Orang Yang Memberikan Faedah Pada Kita Kata Beliau Tak Boleh Kecuali Jika Memang Kita Sendiri Merujuk Kepada Buku Asal Yang Memang Orang Itu Merujuk Kesitu Jadi Sanat Kita Tinggi Itu Tidak Masalah Tanpa Menyebutkan Dari Dia Sekedar Dipotong Kita Sekedar Mengambil Dari Dia Sebenarnya Ini Adalah Kesombongan Dan Juga Kedengkian Seakan Akan Tidak Relah Dengan Takdir Allah Bahwasannya Hikmah Itu Sebagian Dari Mereka Mengatakan Apabila Engkau Memuliakan Orang Yang Memang Mulia Engkau Akan Menguasai Dirinya Yaitu Orang Ini Tau Syukur Dan Dia Akan Senantiasa Siap Untuk Melayanimu Atau Menghormati Dirimu Karena Memang Dia Adalah Orang Mulia Namun Apabila Engkau Memuliakan Laim Laim Adalah Orang Yang Tidak Pandai Bersyukur Dia Akan Membangkang Dapat Faedah Tau Tau Lenyak Dan Tau Tau Mungkin Apa Malah Menyerang Engkau Dengan Alasan Yang Tidak Benar Ini Dikatakan Tamar Roda Ini Sering Syair Ini Disebutkan Di Dalam Kitab Kitab Yang Mengkritik Seorang Murid Yang Menghantam Gurunya Dengan Hantaman Yang Keliru Kalau Hantaman Benar Tidak Masalah Kalau Hantaman Yang Keliru Kritikan Keliru Atau Tuduhan Keliru Ini Dia Kena Ini Sementara Asal Dari Murid Adalah Menghormati Gurunya Kemudian Yang Berikutnya Asar 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 Yang Berisi Tentang Keutamaan Islam Dan Tauhid Keutamaan Islam Dan Sunnah Islam Adalah Sunnah Sunnah Adalah Islam Karena Islam Yang Sebenar Adalah Ajaran Nabi Dan Ajaran Nabi Adalah Sunnah Kala Umar Binul Khattab Radiyallahu An Inna Kunna Azalla Qaum Ucapan Umar Kepada Siapa Ini Abu Ubaidah Ibn Jarroh Tadkala Hendak Pergi Kesham Di Tengah Perjalanan Sesungguhnya Kita Dahulunya Adalah Kaum Yang Paling Hina Karena Waktu Itu Yang Berkuasa Mungkin Romawi Yang Mendominasi Atau Mungkin Adalah Persia Sementara Apa Arab Dianggap Tidak Mampu Apa Arab Yang Di Daerah Busroh Ikut Ikut Mana Itu Ikut Romawi Sementara Arab Yang Dibahroin Ikut Persia Jadi Arab Memang Tidak Ada Dominasi Tidak Ada Nama Yang Mulia Pada Waktu Itu Fa'azan Allahu Bil Islam Kemudian Allah Memuliakan Kita Dengan Islam Kalau Orang Arab Nabi Tidak Ada Satu Keuatan Pun Yang Mampu Mengalahkan Mereka Romawi Hancur Persia Juga Hancur Walaupun Romawi Dengan Sebab Mereka Memuliakan Surat Nabi Maka Mereka Mendapatkan Doa Dari Nabi Namun Kekuasaan Mereka Majoritinya Hancur Tinggal Di Semoga Semoga Allah Merubek Merubek Kekuasaan Dia Tau Arab Mengalahkan Semuanya Tadkala Berpegang Dengan Islam Fama Manat Lub Ini Menjazm Fama Manat Lub Luz Bih Gairi Ma Azan Allahu Bihi Ad Lana Allah Maka Kapan Saja Kita Mencari Kemuliaan Dengan Yang Selain Sebab Yang Dengan Itulah Allah Memuliakan Kita Allah Akan Menghinakan Kita Kunci Kemuliaan Adalah Islam Wala Tahinu Wala Tahzanu Wa'angtumul A'launa Ingkongtum Mu'minin Tahinu Dari Wahan Yaitu Lemah Jangan Engkau Lemah Jangan Engkau Bersedih Hati Engkau Yang Menang Engkau Yang Tertinggi A'launa Yaitu Yang Paling Menang Atau Paling Tinggi Jika Kalian Adalah Orang Orang Yang Mu'min Mu'min Kalau Disebutkan Secara Mutlak Adalah Muslim Dan Sebaliknya Kunci Kemenangan Disitu Rawahul Al-Hakim Dalam Sohiyu Targib Yang Kedua Waqala Abu Barzah Nadlah Al-Aslami Radhi Allah Innakum Ya Ma'asyarul Arab Kung Tum Al-Halil Lazi Alim Tum Sesungguhnya Kalian Wahai Masyarakat Arab Dahulunya Kalian Berada Di atas Keadaan Yang Telah Kalian Ketahui Berupa Kehinaan Jumlah Yang Sedikit Dan Juga Kesesatan Ya Tidak Memiliki Kitab Yang Membimbing Yang Lain-Lain Walaupun Tersesat Masih Punya Kitab Yang Layak Dimuliakan Orang Arab Waktu itu Tak Punya Sama Sekali Sohuf Ibrahim Mana Tak Tahu Baik Wa Innallaha Angkazakum Bil Islam Dan Sesungguhnya Allah Menyelamatkan Kalian Dengan Islam Wabimuhammadin Sallallahu Alaihi Waala Alaihi Wasallam Dan Dengan Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ia beliau Nabi Yurrahma Mendakwahi Mereka Dengan Kenapa Kulul Lailaha Tuflihu Ucapkan Lailaha Lailaha Lailallah Ini saya Kalian Beruntung Ala Adulukum Ala Kalimatin Idha Kulut Muha Malaktum Al Arab Wal Ajam Maukah Kalian Aku Tunjukkan Kepada Kalian Suatu Kalimat Yang Jika Kalian Mengucapkan Maka Kalian Akan Menguasai Semua Arab Dan Ajam Ulu Lailaha Lailallah Jadi Kuncinya Memang Islam Kuncinya Adalah Mengikuti Rasulullah Lailaha Lailallah Muhammad Rasulullah Hatta Balagwabikum Mataraun Sehingga Allah Membawa Kalian Mencapai Kepada Apa Yang Kalian Lihat Kemuliaan Kekayaan Kejayaan Kekuasaan Yang Luas Bahkan Lebih Luas Daripada Romawi Dan Bersia Dalam Jarak Yang Hanya 30 Tahun Kalau Secara Lengkapnya Sementara Romawi Dan Bersia Beratus Beratus Tahun Baru Mencapai Apa Yang Mereka Capai Kuncinya Pada Islam Dan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Sampai Berjanji Kepada Kau Muslimin Seandainya Mereka Memerangi Kalian Pasti Mereka Akan Lari Kebelakang Kemudian Mereka Tidak Tertolong Nah Tatkala Kau Muslimin Berpaling Dari Kunci Ini Maka Barasan Sesuai Dengan Jenis Amalan Wallah Al-Musta'am Ini Dalam Sahih Bukhari Subhanak Allahumma Wabiham Dikala Ilaha Ila Anta Astaghfiru Kawa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamuala Khairan